Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku Yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini Saya berkesempatan kembali Untuk melaksanakan ibadah umrah Dan Alhamdulillah hari ini Saya melihat dan menyaksikan Sebuah Pemandangan yang begitu mengharukan Pemandangan yang begitu Membahagiakan Tapi bagi saya juga ini Sangat menyedihkan Kenapa seperti itu Ada rasa bahagia, ada rasa sedih Sahabatku hari ini saya melihat Kebahagiaan Yaitu Mulai berdatangannya Jamaah-jamaah umrah dari Luar Arab Saudi Dan sangat banyak sekali Rombongan-rombongannya dari tadi sangat terlihat Bahwa dari negara-negara luar Arab Saudi sudah mulai banyak yang masuk Dan ini artinya InsyaAllah dalam Waktu dekat InsyaAllah 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 Ibadah umrah akan kembali Dibuka untuk seluruh Negara-negara Dari luar Arab Saudi InsyaAllah Doanya saja teman-teman Tapi Yang membuat saya sedih Sahabat-sahabatku adalah Dari banyaknya jemaah umrah ini Dari banyaknya jemaah-jemaah umrah yang datang dari negara-negara luar Arab Saudi ini Saya belum melihat negara-negara kita Indonesia Saya belum lagi melihat Jamaah asal Indonesia Yang seperti dulu Sebelum pandemi Memadati Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi teman-teman Saya tidak bisa berkata-kata ya teman-teman Ada Jujur Ini saya baru selesai tawaf Saya sengaja mengambil gambar lagi Karena Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua Bahwa Ada kabar gembira dan juga ada kabar sedih bagi saya di Masjidil Haram Kabar sedihnya Yang saya sampaikan tadi adalah Saya belum melihat Jamaah Indonesia Bertawaf Seperti dulu Bersa'i seperti dulu Kalau dulu kita lihat ya teman-teman Dulu kita lihat Bahwa Di Masjidil Haram Suara paling lantang Suara paling keras Suara paling lantang Suara paling keras dalam berzikir Kepada Allah Di Masjidil Haram itu adalah Jamaah asal Indonesia Dan ketika saya lihat tadi Ada Rombongan dari luar Arab Saudi Seperti Iraq Bertawaf Secara bergerombolan itu Membuat hati saya sedih Teriris dan Merindukan masa-masa itu lagi Merindukan masa-masa ketika Saya membawa jemaah umroh Di belakang jemaah umroh Begitu banyak mengikuti saya Dan itu mungkin yang dirasakan oleh teman-teman semua Yang saat ini ingin datang ke Tanah Suci Melaksanakan ibadah umroh Ada kesedihan di hadis saya teman-teman Karena Di area Masjidil Haram ini Tidak terlihat orang-orang Indonesia Ada pun orang-orang Indonesia Hanya Teman-teman kita para mukimin Ya Bukan para hujaj Bukan para tamu-tamu Allah Dari negara kita Indonesia Dan ini yang sangat Membuat hati saya terpukul Mungkin karena Dulu Indonesia Atau jemaah Indonesia Dimanapun Di setiap sudut Masjidil Haram Kita pasti berjumpa Dengan jemaah asal Indonesia Tapi sekarang tidak Sekarang sudah tidak menemukan itu lagi teman-teman Kita berdoa saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Pemerintah Indonesia Segera menuntaskan Kasus COVID-19 di Indonesia Menumpas Ya oknum-oknum yang bermain Di negara kita Baik yang bermain dari PCR-nya Orang-orang yang mencari keuntungan dari vaksinnya Orang-orang yang mencari keuntungan dari karantinanya Orang-orang yang mencari keuntungan dari virus ini Semoga Allah segera binasakan mereka Karena dampaknya teman-teman Dampaknya Kasus COVID-19 ini Dampaknya Indonesia menjadi negara yang belum Bisa memasuki wilayah kerajaan Arab Saudi Secara langsung ya Harus melewati negara ketiga Karena Indonesia masuk darurat COVID-19 Makanya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari Masjid Al-Haram ini Kita teman-teman aminkan Semoga pemerintah kita Segera bisa membersihkan oknum-oknum Yang bermain Di dalam pandemi ini Dan bisa segera menuntaskan penyakit Atau pandemi COVID-19 ini Kita lanjut teman-teman Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Ali Al-Afiya Nah ini dia teman-teman Masya Allah ini jamaah Umrah dari Mana ya Kemudian ini dari Irak juga ini Dari Irak Banyak banget jamaah Umrah Dari Negara-negara luar ya Selain Indonesia Dan Saya sangat rindu Melihat jamaah Umrah bisa Melaksanakan tawaf disini teman-teman Ini sudah rombongan seperti ini Kiri khas Mereka memakai selayar seperti ini Ini biasa juga dipakai oleh jamaah asal Indonesia Tapi sekarang Jamaah Indonesia menjadi Jamaah yang belum bisa merasakan Umrah seperti ini lagi teman-teman Ini lagi ya Ini lagi Ini juga dari Irak mungkin Allah Teriris hati saya ketika melihat Negara-negara lain bisa melaksanakan ibadah Umrah Tapi negara Indonesia belum bisa Ini ada petugas-petugas Sedang berbaris Membersihkan Area Pelataran Kaabah Nah teman-teman Alhamdulillah hari ini saya Bertemu juga dengan sahabat saya Ustaz Maman Al Hafiz Beliau juga Salah seorang youtuber di Arab Saudi Dan beliau ini juga seorang santri di kota Makkah Dan saya dapat hadiah lagi nih teman-teman Berhadiah air zam-zam Banyak banget dia dapat ya Alhamdulillah Ini termasuk motowif yang sering melaksanakan ibadah umrah teman-teman Apakah kita akan tanya-tanya bongkar bagaimana rahasianya dia bisa melaksanakan umrah Begitu sering Nah tapi Saya cuma ingin menyampaikan kepada teman-teman Kalau teman-teman ingin ikuti update Terbaru dari Masjidil Haram Kunjungi channelnya beliau Apa tak? Maman Hafiz Maman Hafiz Maman Hafiz Umrah gitu aja Pasti yang keluar dia Maman Hafiz Umrah gitu Pasti yang keluar beliau teman-teman Hari ini umrah apa? Alhamdulillah Sahabat Hayrul Azam Mudah-mudahan Sebelum saya Ini Sebelum saya Cerita dan umrah Ini Kita bisa lihat di depan ini Adalah Ka'abat Subhanallah Jadi Al-Fagir mendoakan kepada subscribe-nya Azam Mudah-mudahan Allah SWT Panggil untuk bisa melaksanakan haji dan umrah Amin, amin Gimana nih perasaan antum Kalau melihat orang-orang dari luar umrah Tepis di tangga umrah Dari Indonesia Allah, anak itu apa ya Yang pertama Anak itu terharu Ketika tadi banyak Yang pakai seragam Sail ya Untuk jemaah umrah Subhanallah Dan terharu Teng Kapan Indonesia ini bisa melaksanakan umrah Sama 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 dengan saya Ada senang Ada sedih Senangnya melihat umrah Dari luar sudah mulai datang Sedihnya Dari kita belum datang ya Tar Iya benar Biasanya kan disini Kita Katmaman Dan teman-teman yang lain Setelah saya tawak itu Dibawa ke sini teman-teman untuk Berdoa ya Tar Nangis bareng disini Nangis bareng Iya nangis bareng Pokoknya Itu yang kita rindukan teman-teman Saat kita membawa Jemaah Umrah Nangisnya itu loh Pertemuan Pertemuan Bareng disini Berdoa bareng Dan juga Perpisahan tersebut Allah Kapan Lindu seperti itu Bisa Menangis di tempat yang suci ini Bisa mengadu kepada Allah SWT Dengan dosa-dosa kita Dosa-dosa yang terdahulu kita Mudah-mudahan Sama semua bisa Dosa-dosanya Allah SWT ampuni Dan mudah-mudahan Diangkat derajatnya Dan mudah-mudahan Hilangkan segala penyakitnya Amin 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 Dan kita minum Sunnahnya bagaimana Yang pertama Adamnya Sunnahnya yang pertama Kita Menghadap Ka'bah Kemudian Bajabes malah Dan doa Supaya Apa yang tercapai Insya Allah kita akan Apa Dikabul Allah SWT Dengan doa Allahumma inna nas'alukah Ilman na'fi'an Warizkan waz'al Ushifan min kulidah Dan ditebuk Tiga kali Ini mulanya Insya Allah Kita lanjut Mengenai Sa'idat Ntar lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax